Bukan karena kami menghindar ya pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tentang makan siang gratis Kami gak menjawab karena di APBN kita belum ada Di 2023 kan belum Bapak Eh 2024 kan tidak ada Makan gratis diprotaskan Makan gratis, makan gratis, makan gratis diprotaskan Ya Tuhan sebelum kau panggil aku Berilah kesempatan kepada aku Untuk memberi makan seluruh anak Indonesia Nanti ada yang tanya Apa bisa? Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru Bapak dan Ibu Dan kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian mulai dari Kem PPKF Kebijakan ekonomi makhluk, pokok-pokok fiskal Itu sudah ada postur besarnya Jadi kami sekarang ini di internal Dan jangan lupa ini adalah pemerintah transisi Internet gratis atau makan gratis Jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis Makan ini mutlak untuk rakyat kita Mereka harus makan Mereka harus makan Mereka harus makan Mereka harus makan gratis 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 Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian Apalagi ini bulan puasa Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya Saya gak bisa komentar mengenai makan siang gratis Karena gak ada makan siang gratis Bukan karena kami menghindar ya pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tentang makan siang gratis Kami gak menjawab karena di APBN kita belum ada Di 2023 kan belum Bapak Eh 2024 kan tidak ada Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru Bapak dan Ibu Dan kami nanti ke Bapak dan Ibu sekalian mulai dari Kem PPKF Kebijakan ekonomi makhluk, pokok-pokok fiskal Itu sudah ada postur besarnya Belum sampai kepada detail siapa, belanja apa, bentuknya di mana, apalagi tadi mau ngambil bos Ya enggak lah Bu, belum Jadi kami sekarang ini di internal Dan jangan lupa ini adalah pemerintah transisi Jadi kami juga akan lihat sama dengan tradisi transisi Kita akan membantu untuk mendesain APBN transisi itu dengan etikalnya ya Bapak ya Dan Ibu sekalian 16 Agustus Tapi nanti pelaksananya untuk pemerintah baru Nah ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah Pak ya Jadi dalam hal ini Namun kami menyadari makanya kami enggak akan menyampaikan apa-apa Kalau tadi disampaikan oh sudah dibahas di kabinet Itu waktu kita ngomongin Kem PPKF itu baru postur besar Pak Tapi kalau ada yang menyampaikan oh tadi kita ngomongin makan siang gratis Setahu saya sih enggak Pak Karena Kem PPKF kita belum ngomongin boroboro ngomongin belanja KL Postur aja kan masih dalam bentuk range Pak Iya kan? Itu pun masih pembahasan sangat awal Jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian Apalagi ini bulan puasa Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya Saya enggak bisa komentar mengenai makan siang gratis Gitu Itu aja Karena enggak ada makan siang gratis Kemudian Sebelum lanjut Masih kebetulan Ibu Menteri dan diundang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional Disebutkan bahwa APBN disusun berdasarkan RKP RKP disusun berdasarkan RPJMN RPJMN ditetapkan oleh Presiden terpilih Paling lambat 3 bulan setelah dilantik Padahal dilantiknya 3 Oktober Jadi RPJMN paling lambat muncul Bisa seminggu setelah dilantik Tapi paling lambat 3 bulan Sementara kita membahas APBN 2025 selesai sebelum pelantikan Jadi mohon dalam menyusun APBN 2025 batasan-batasan ini dipakai Jadi lebih mudah sebenarnya Karena hanya belanja-belanja rutin Tidak ada belanja program Karena program harus mendasarkan pada RKP RKP dasarnya RPJMN Dan RPJMN nanti harusnya berdasarkan RPJP yang sekarang lagi dibahas Nah ini hanya diingatkan aja Bu Supaya jangan terlalu jelimet nanti kita bahas 2025 Makan gratis ada di mana Susu gratis ada di mana Kan susah jadinya RPJMNnya aja belum ada Teks rasio 23%nya kita mau cari di mana itu coba RPJMNnya belum ada Tunggu RPJMN aja tertip aja kita Bu Itu aja Bu masukannya Bu Siap Jawabannya itu aja Pak Dolfi siap Jadi kan transisi politik kan gak cuma tahun ini Bapak Jadi kami juga akan tetap tadi Untuk transisi politik Terutama yang nanti menyangkut RKP transisi RPJP Tidak ada RKP transisi ya Kami pasti akan pastikan Untuk RAPBN 2025 Mengikuti tadi yang diatur di dalam undang-undang Artinya itu yang disebut Kalau dalam bahasa populernya disebutnya Baseline ya Pak ya Baseline itu ya Yang memang rutin Seperti gaji dan yang lain-lain Kita lakukan Kita alokasi Dan kita nanti juga komunikasikan Kepada incoming government Yaitu pemerintah selanjutnya Ini yang kita propose Bagi baseline nya Ruangannya Yang ada fiskalnya sekian Monggo Nanti siapa pemerintah baru Atau ada tim yang ditunjuk Atau siapa yang akan Menjadi pejabatnya Beliau-beliau lah yang nanti akan Take the Transisinya itu Dan kemudian Mendetailkan Tapi APBN tetap detail Pak Nanti di 2025 Jadi terhindarkan Kita juga nanti akan Memberikan signal Ruang fiskalnya Seberapa besar Termasuk yang Pak Tolbi sampaikan Target penerimaan negaranya Seperti apa Belanja-belanja apa Yang akan masuk disitu Yang masih Di dalam konteks Baseline Plus Mungkin kalau sudah ada tim Untuk incoming government Memberikan signal Kesiapan programnya Akan seperti apa Yang nanti kita akan Lihat di dalam APBN nya Mungkin demikian Jadi kami memahami Betul Pak Dolfi Dan terima kasih Diingatkan Pak Dolfi Mengenai Sekali lagi Ya sekuensnya Seperti itu Bahwa APBN Mengacu kepada RKP Dan RPJM RPJM nya Baru akan lahir Mungkin sesudah Pemerintah baru Tergantung dari Apakah pemerintah baru Seminggu langsung tahu Langsung atau Dua minggu Atau sebulan Atau maksimum Tiga bulan tadi Yang disampaikan Juga dari sisi Anggaran yang tersedia Dianggap tidak memadai Jadi masih ada Di dalam APBN yang ada Di dalam APBN yang ada Mungkin itu Pak Kalau boleh di Pak Pak Fibrio Mau ada tambahan Yang perlu Saya perlu Klarifikasi lagi Tadi dikatakan Bahwa ada DBA BUN Terkait cadangan Subsidi Pupuk Dan IKN Itu yang Di rekening berapa Saya cari-cari Enggak ketemu ini Kalau misalnya Di 999.08 Itu kan Enggak ada rincian Kita hanya Kasih kriteria Yang 20H tadi Nah itu Di rekening yang mana Itu Ya disitu Ya berarti kan Enggak ada Spesifik Bu Diada-adakan Jadinya Sebetulnya Kesan saya Ibu Mengatakan Seolah-olah ada Cadangan Pupuk Nomenklaturnya IKN Seolah-olah ada Bahasanya Kalau di Rekening yang ada Ini kan sangat umum Sekali Pelayanan umum Ketertiban Dan keamanan Ekonomi Kesehatan Pendidikan Perlindungan sosial Enggak ada Sementara yang kita Bilang di pasal 20H penjelasan Prioritasnya Jelas Enggak ada IKN disitu Enggak ada Tambahan subsidi Pupuk Nah ini yang perlu Jangan maksud saya Bu Ini kan angka-angka besar Uangnya Uang rakyat Tapi kementerian Mintanya Ya Sesuai kepentingan Kepentingan aja Yang kita enggak tahu Tidak dibahas Di dalam APBN Sebelumnya Kebutuhan pupuk Kekurangan pupuk Kita setuju Ditambah Tapi ini kan Bukan muncul sekarang Setiap tahun Kita bilang Pupuk kurang Anggarannya kurang Enggak pernah ditambah Eh tiba-tiba Bulan apa itu kemarin Presiden Seolah-olah terkejut Pupuk kurang Padahal kekurangan pupuk Udah Sepuluh tahun Yang lalu ini Bu Kurang Kita kalau ketemu Rakyat di Dapil Petani Hanya satu Masalahnya Enggak ada pupuk Pupuknya mahal Juga enggak apa-apa Kita beli Enggak usah subsidi Juga enggak apa-apa Asal ada pupuknya Nah ini Bu maksud saya Kalau memang Di BABUN 9908 Ya disampaikan Bahwa enggak ada Itu kriteria Baru akan diadakan Masuk dalam fungsi Ekonomi misalnya Kita juga paham Terus yang tadi Pak Isha merespon Bahwa bantuan pangan Masuk dalam Nomenklatur Perlindungan sosial Bapak baca Pak Nomenklatur Perlindungan sosial Itu ada di Undang-undang Pakir miskin Dan undang-undang Kesejahteraan sosial Yang ranahnya Itu adalah Di kementerian sosial Bukan di BAPANAS Jadi kalau anggaran Kemudian dikalokasikan Ke BAPANAS nih Karena BAPANAS Mungkin punya Fleksibilitas Enggak gitu dong Kita tertip dong Pak Perlindungan sosial Itu nomenklatur Yang jelas-jelas Ada di undang-undang Kesejahteraan sosial Dan undang-undang Fakir miskin Dalam konteks Penanggulangan Kemiskinan Disitu muncul Tentang apa itu Perlindungan sosial Dan apa itu Bantuan sosial Nah kalau kemudian Kita buat Definisi baru Pengertian baru Yang kita tidak tahu Apa landasan Undang-undangnya Padahal undang-undang Yang existing Ada menjelaskan Ya artinya Ini termasuk Ugal-ugalan jadinya Itu bu Menteri respon saya Atas penjelasan Yang disampaikan Barusan Baik Bapak Nanti saya akan Cek lagi Tapi menurut saya Kalau dari cadangan Bund Tapi saya setuju Dengan yang disampaikan Pak Dolfi Kita tetap Akuntabel Dan detail Dan tentu Pada saat yang sama Di dalam belanja Bund itu Memang ada juga Tetap ada cadangan Dimana Bendara negara Diberikan juga kewenangan Karena banyak hal Memang tidak 100% predictable Tadi pergerakan Dari pos itu Semua bergerak Sebetulnya Kalau bisa dikatakan Mengelola APBN itu Namun Tekanan Dari Pak Dolfi Untuk Makin Detail Dan tetap Bisa dipertanggungjawabkan Itu kita akan Pasti Dan karena ini Nanti akhirnya Juga akan Diaudit oleh BPK Kita juga tahu Bahwa Untuk Compliance Atau kepatuan Terhadap undang-undang Itu menjadi salah satu Dari Aspek Yang akan Diaudit oleh BPK Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih